Rahasia Gelang Pusaka Jilid 15. Tiddi Piau menggelengkan kepalanya. Kau mesti menolongi dahulu aku membunuh Pekut Sinkun, baru aku-aku memberi keterangan padamu, sahutnya. Di antara Cip C. E. Piau dan Toko An Im tidak ada hubungan soal budi atau permusuhan akan tetapi Sim Ie ketahui baik si Nyonya telengas dan biasa tidak mau memberdakan musuh atau bukan, maka ia mau menduga setelah mendengar perkataannya itu mengenai Tujau Sin Leong Tem Siu tentulah Nyonya itu sudah mendengar keliru kata-kata orang atau mungkin sekali Pekut Sinkun menjadi orang yang memperdayainya. Mana dapat aku lantas bicara terus terang terhadapnya pikiran cepat, bisa jadi dia telah salah paham dan mungkin akan membinasakan Tem Sin. Atau mungkin dia pun akan menurunkan tangan jahat atas diriku inilah berbahaya andai kata-kata menyerang aku dengan dia dibantui Pekut Sinkun. Tanda petik. Maka dia lantas memberikan jawabannya dengan minta Toko An Im membunuh dulu Pekut Sinkun musuh besarnya itu. Diluar dugaan Heng Kiyabun sudah lantas suka mendengar kata-kata orang tanpa menanya apa-apa lagi sambil mementak segera dan menyerang pula si C. E. Piau palsu. Pekut Sinkun kaget sekali dia mengerti yang sinyonya telah mempercayai penuh musuhnya itu. Dia juga heran jangan si musuh hidup hampir tidak ada tempo pula berkelit maka di saat sangat berbahaya ia membarengi menyerang dengan Piau-nya. Diserahkan senjata rahasia itu Toko An Im terancam bahaya akan tetapi selagi Piau menyambar, C. E. Pian Sim Ie tertawa nyaring sambil terus berkata keras inilah namanya bertingkah di depan reka dan berbareng dengan kata-katanya itu Piau itu sudah kena dihajar jatuh oleh Piau-nya orang bercak-cak ini. Toko An Im terkejut berbareng berterima kasih pada C. C. E. Piau di lain pihak ia pun mengaguminya. Pekut Sinkagum berbareng kaget sekali hingga hatinya menjadi ciut diam mendapat kenyataan, sesudah bercacat itu bukan Sim Ie menjadi tidak punya guna ilmu Piau-nya justru memperoleh kemajuan itulah berbahaya untuknya tentu saja. Toko An Im terkejut ia tidak menyangka orang merangsaknya. Ia mundur. Setelah dapat mundur, Toko An Im rapat bersiap juga atas serangan Totokan Kek Hong Tahiat itu. Ia berkelit, ia tertawa dingin, terus ia kata, Pekut Sinkun kau bernama Kiai Bun. Pengaku sebaliknya bernama Heng Kiai Bun. Jadi di antara nama-nam kita, ada huruf-huruf yang sama inilah jodoh. Sekarang, Pekut Sinkun, nyonya mu juga mau belajar kenal dengan senjata mu ya ok istimewa. Yang membuat namamu naik tinggi, yaitu tulang Pekut Tai. Habis menantang itu, Tok Ko An Im meraba ke rambutnya yang diriap-riapkan itu, buat mengambil tusuk kundainya yang terbuat dari kemala, yang panjangnya tiga dim. Pekut Sinkun tidak memperdulikan apa kata sinyonya di dalam keadaan dekat itu, dia sudan lantas mengulangi serangannya. Tok Ko An Im sudah siap sedia. Kali ini dia tidak mau berkelit lagi, baik mundur maupun nyamping sebaliknya ia menyambut depan-berdepan. Dengan tusuk kundai kemala di tangan, ia membabat memapak kedua tangannya lawan, untuk memapak sekutung tangan itu. Pekut Sinkun terkejut. Dia merasai anginnya tebasan YMG lunak tetapi keras. Terpaksa dia menarik pulang kedua tangannya, sambil bertanan, sebelah tangannya dipakai mengambil gegamannya. Tok Ko An Im melihat aksi orang ia bersenyum ia lantas memutar tangannya, untuk pekut C hingga kedua senjata menjadi beradu. Menggunai ketika yang baik itu, ia memutar pula, tangannya guna menyingkirkan tenaga lawan. Hebat kera perlawanan ini, pekut Sinkun kena tertarik sampai dia mesti bergeser ke samping setengah tindak. Hal ini kembali membuatnya kaget. Ini pula satu bukti lihainya lawan, yang terlebih unggul daripadanya. Inilah suatu pertanda bahwa dia terancam bahaya. Kembali dia menjadi nekat, lantas ia berseru nyaring, lamai dia berlompat maju dengan pekut cedah menyerang hebat ke arah buah dada sinyonya, mencari tiga jalan-jalan arah besar yang dimakan Kie Bun, Ciyang Bun dan Nian Kie. Itulah serangan bebat. Tok Ko An Im Tor kejut. Orang menyerang secara diluar dugaan dan sangat mendadak dan cepat. Syukur ia tidak menjadi gugup, sambil berseru bagus ia membalik tangan kanannya dan menolak. Ia pula sempat menggunai tenaga delapan bagian, guna membuat senjata lawan terpukul mundur. Tetapi tusuk kundai kemala. Pek Giyok Ciyang, kalah dari tulang pekut C, dengan perdengarkan suara membeletok, perhiasan rambut itu patah menjadi dua potong. Tok Ko An Im berseru, ia memegangi sisa tusuk, kundainya uutuk ditarik pulang dipernahkan di depan dadanya, sedang matanya mengawasi tajam. Di dalam gebrakan ini, pekut Sin Kun merasa dia menang unggul, maka dia tertawa puas lalu dengan cepat, dia menusuk pula ke dada sinyonya. Tok Ko An Im berkelit terus berdiri tegak pula, matanya tetap mengawasi tajam. Ia menginjak apa yang dinamakan garis pakwa, agaknya ia tidak menghiraukan serangan berbahaya dari lawannya itu yang mendesaknya. Pekut Siu Kun heran. Kenapa ia bersikap demikian? Kenapa setelah tusuk kundainya patah, nyonya itu tidak menggusar dan membalas menyerangnya secara hebat? Apakah yang dikandung di hati nyonya itu? Mau atau tidak? Kie Bun Peng meragu-ragu, hingga dia berpikir keras menerka-nerka. Selagi orang ragu-ragu itu, maka geraklah Tok Ko An Im kaki kirinya maju sedangkan kaki kanannya tidak bergeming. Berbareng dengan itu dengan tangan kanan, dengan potongan tusuk kundainya, ia menikam. Perkut Sin Kun sadar. Melihat bahaya, dia pun menyerang. Maka bentrok pula senjata mereka. Perkut C.E. hampir terlepas dan mental. Tusuk kundai kemalah sebaliknya pecah wancur. Karena itu, Tok Ko An Im berlompat mundur setombak. Melibat demikian, karena merasa dia menang unggul hingga hatinya menjadi mantap. Perkut Sin Kun maju mendesak. Dengan hancurnya tusuk kundainya. Tok Ko An Im tidak menjadi juri atau mundur sebagai ganti dari senjatanya itu, Ia mengabai pula sabuk putihnya yang panjang tiga kaki. Dengan itu, yang ia putar, segera ia mencoba melilit. Perkut Sin Kun kaget sekali, tidak menanti serangan tiba. Ia menjejak tanah, untuk melompat tinggi, buat dari atas mendahului menyerang. Tak kalah hebatnya Tok Ko An Im tidak takut. Ia memutar pula sabuknya, buat menyambuti, menyerang kemuka lawan. Itulah pukulan Cietian Sit Jit atau menuding langit menyampah matahari. Kembali Perkut Sin Kun terkejut. Ketika itu dia sedang berlompat sefukur dia tabah dan sebat. Dia lantas menangkis dengan tangan kirinya, berbareng dengan mana, tubuhnya turun ke tanah ke samping sinyonya. Dia gusar, karena tadi menang unggul, hatinya jadi besar sekali. Dia berketetapan untuk hari ini merampas kemenangan, dia pun mengandal betul pada Perkut Cie, senjatanya yang istimewa itu begitulah menaruh kaki begitu dan menyerang pula. Kali ini dia menggunai Perkut Cian, panah tulang putihnya, panah tulang itu melesat dengan bersuara nyaring. Hang Kiai pun ketahui liahainya senjata lawan itu yang seimbang dengan liahainya Cip Cie Piau tidak maunya memandang ringan. Dengan gesit dia lompat berkelit ke samping sejauh setombak lebih dengan begitu bebaslah ia dari sebatang Perkut Cian itu. Hanyalah baru ia menaruh kaki, belum lagi tubuhnya berdiri tetap lawan sudah meberondongnya dengan tiga batang Perkut Cian, serangan mana dilakukan dengan tangan kanan mulanya dengan sekali timpuk. Perkut Ciau tergabung menjadi satu tetapi setelah melesat, segera terbuka, terpisah menjadi tiga batang menyambar bertiga berbareng di tengah, kiri dan kanan tapi itulah belum semua. Perkut Cian kun telah bulat tekadnya. Tidak menanti serangannya itu memperoleh hasil atau gagal, tidak terus meberondong pula, dengan terlebih hebat lagi. Mulanya ada menyerang dengan enam batang Perkut Cian, yang ditimpukan berbareng dengan tangan kiri dan kanan, terus itu disusul dengan tiga yang lain, bahkan yang belakangan ini dengan kepesatan yang istimewa, soap menyambarnya mendahului enam yang lainnya. Maka itu, Tok Ko An I menjadi terkurung dengan sembilan batang panah tulang. Akan tetapi Hang Kiai pun benar-benar bernyali besar. Ia tidak takut bahkan ia tertawa mengejek. Atas serangan sampat berbahaya itu, dengan satu kali urgerak saja, ia dapat berkelit membebaskan dirinya. Menyaksikan demikian. Perkut Cian kun terkejut saking heran, tanpa merasa, hatinya gentar. Akan tetap dia penasaran masih dia belum mau menyerah kalah. Dia turut tertawa dingin sementara itu, kedua tangannya sudah siap pula dengan enam batang senjata rahasianya itu. Hanya, sebelum si Cip C.E. Piawitu palsu ini keburu menyerang pula, mendadak dia mendengar bentakan bengis. Di belakang Nguya, disusul dengan kata-kata tajam ini, Kiai pun peng. Kembalikan kedua kakiku. Mendengar buara itu. Perkut Cian kun kaget hingga mukanya lantas menjadi pucat. Dengan lantas dia memutar tubuh untuk melibat ke belakang. Atau segera dia menjadi gagap. Sudah kaget bentakan, yang suaranya dia kenal, dia juga kaget atas datangnya serangan mendadak. Bahkan itulah Cip C.E. Piaw, senjata rahasianya Cip C.E. Piaw Sim Ie. Sebab penyerangan itu Sim Ie sendirinya, musuh yang dia bikin waktu tanpa daksa dan hidup menyendiri di pulau Cip C.E. itu itu. Tidak ampun lagi, tanpa kesempatan apa juga, Perkut Cian kun Kiai buah peng menjerit keras dan tubuhnya terguling roboh sedangkan jiwanya turut terbang melayang seketika juga. Tiga puluh sadar. Tok koan Im Heng Kiai bun tertawa dingin menyaksikan kebinasaannya Perkut Cian kun itu. Dia lantas melirik pada Sim Ie, habis mana dengan menuntun si orang hutan, dia menghampirkan orang bercacat itu, hingga mereka jadi berdiri berhadap-hadapan. Cip C.E. Piaw tegurnya, dimanakah adanya Tujau Sin Leong? Sekarang bukankah dapat kau berbicara? Tawar suara pertanyaan itu, tawar juga sikapnya sinyonya. Dia seperti tidak menghiraukan halnya dia telah dibantui. Sama sekali dia tidak sudi mengaturkan terima kasih. Sim Ie tertawa berlenggak. Pulau Cip C.E. ini pulau kecil yang mencil sendirian di Laut Tang He ini, sahutnya sabar. Inilah pulau kemana orang tidak mudah tiba. Mengenai Tujau Sin Leong. Tem Siu, adalah orang yang sudah beberapa puluh tahun lenyap dari dunia Kang O, dan aku yang rendah, aku cuma pernah mendengar namanya, tidak pernah menemukan orangnya. Di pulau ini tidak ada Tem Siu. Pastilah, nyonya yang terhormat kau telah keliru percaya omongan orang. Mendengar jawaban itu. Cuk An Im tertawa dingin. Mendadak dia lompat maju kepada Cip C.E. Piau. Melihat sinyonya maju si orang hutan pun berlompat, hingga mereka berdua mengambil sikap mengurung. Sim Ie tertawa-tawar berulang-ulang lalu mendadak dia menekan tanah dengan kedua belah tangannya hingga tubuhnya jadi berdiri dengan kedua tangannya itu. Menyusul itu mendadak juga tubuhnya melesat tinggi dalam gerakan itik berenang di air hingga di lain detik. Dia telah menghilang di antara batu-batu gunung yang tinggi tidak kerata. Tok Ko An Im heran menyaksikan orang berdiri dengan tangan dan bergerak demikian cepat sedangkan si orang hutan melongo seperti dianya. Hanya sejenak sinyonya melengak lantas dalam merasa menyesal dan penasaran. Ia berlompat juga ke arah tempat menghilangnya C.C.E. Piau. Ia berlompat sambil berseru nyaring akan. Tetapi, kesudahannya sia-sia belaka tidak mampu ia menyusul seorang bercacat yang tidak ada bekas-bekasnya, sedangkan tempat kediamannya Tok Jiao Sin Leong tiada dapat dia mencarinya. Sayang, pikirnya kemudian ia menyesal yang terhadap Sim Ie. Ia mengambil sikap bermusuhan kalau ia berlaku lunak. Mungkin Sim Ie suka bicara baik dengannya tapi kenapa bocah itu ialah Ie kun berani mendusakan aku? Benar-benarkah ia putranya? 7. Sin Lon ketika Tujiao Sin Leong mengasihkan Hui Chui di sana bukankah dia telah menjelaskan segala apa? Kenapa Tujiao Sin Leong menyerahkan Jie satu e kepadanya? Tujiao Sin Leong menyerahkan Jie i e kepadanya. Mungkinkah dia ketahui bahwa aku masih tetap memegang janji untuk terus membantu padanya? Ah bukankah maksudnya Tujiao Sin Leong cuma berada pada wasiatnya Jie i e itu yang bebas dari racun dalam putus asa ada menyesalnya itu? Cuk aning beragu-ragu. Tengah nyonya ini berdiam mendadak dia melihat siorang hutan seperti mendengar sesuatu lantas binatang itu lari keras sekali lah heran bagaikan orang baru terjaga ia lompat menyusul. Tujuan mereka ialah pesisir selagi mendekati tepian toko aning melihat siorang hutan lagi berdiri hormat di hadapannya si bocah aneh latah si bocah ialah si bocah cebol yang berkepala gede jangan di dalam wwe hoa. Po telah menyerangnya. Masih ada seorang lain di situ ialah seorang tua dengan tubuh bungku. Orang tua itu berdiri di sisinya si bocah luar biasa dan orang tua itu mengawasi orang sambil bersenyum. Hang Kiai bun segera mengenal Tan Hain. Hanya mengenai Bu Beng Tong Chu ia tetap asing sebab ia tidak tahu asal usul orang sekarang. Ia melihat pakaian si cebol lain daripada dulu dan wajahnya jaga bagaikan berubah. Coba lihat kepalanya tetap gede dan kedua tangannya tetap panjang mungkir di atas dapat dikenal. Selagi toko aning keheran-heranan. Tang Hei Hiein dan Bu Beng Tong Chu sudah berlari di depan Oya dan Tang Hei Hiein menyapa. Apakah itu? Bukan yang orang sebut Kyo Bwe Syaoho Toko An Im Jaaku tahu. Muridku yang buruk ini telah menyerangkah selama di Bwe Hoapo tetapi itu dilakukan bukan dengan maksud sengaja baik kau ketahui juga bahwa di ala saudaranya orang yang memiliki Hacu Chiaiei. Ia berhenti sejenak telinganya dipasang lantas ia menambahkan nah kau dengan itu itulah suaranya kendaraan air imakan tiba di sini, itulah rombongannya sisa Tia Tian Pan yang datang kemari untuk muridku ini. Tanda petik. Belum berhenti suaranya si nelayan atau orang sudah mendengar bentakan yang bengis lantas turun tiga orang hingga di lain saat mereka itu sudah mendekati rombongan si nelayan ini. Teng Hei Hieing melihat yang datang itu benar-benar Cip Set In Siu bersama-sama Tian Tai To Jin si imam tua dan Pui Tian Bin ketua Tia Chiang Pang ia lantas mengawasi mereka itu. Selagi si nelayan berdiam itu Bu Beng Tong Chu sudah lantas memberi hormat pada Cip Set In Siu sambil ia berkata, Suaranya sabar tetapi sungguh-sungguh tidak dapat aku melupakan budi yang aku telah dipelihara dan dididik selama 17 tahun, akan tetapi di sebelah itu juga sakit hatinya ajah bundaku selama 17 tahun itu mestilah dibahas. Semenjak peristiwa di Coklebio terus-terusan aku telah dikejar-kejar, selamanya aku menyingkirkan diri tidak sedih aku menemukannya, maka siapa sangka bahwa sampai di Laut Teng Hei ini aku tetap dikejar terus, ia berhenti sebentar ia memberi hormat pula baru ia kata lagi sekarang buat budi 7 jelas tahun itu aku memberi hormat aku mengaturkan terima kasihku, akan tetapi sekarang juga jikalau kau suka segera berlalu dan sini hingga kau tidak berbuat keterlaluan aku pun tidak mau berlaku di luar kemanusiaan. Tentang perhitungan lama di Toan Hunko itu biarlah kakaku yang nanti membereskan sekarang silahkan kau meninggalkan tempat ini, jikalau tidak. Wajahnya Cip Set In Siu Guram tidak ketentuan sehabisnya si bocah berkata-kata dia tertawa dan berkatanya ringoh, bocah yang baik, dia sangat keusar dan membenci baru dia berkata sampai di situ, dia sudah berlompat maju, sebelum tubuhnya datang dekat sudah meluncurkan dari serangannya serangan ilmu silat Cip Set Wilye Sim Chiang. Dia menyerang bocah yang dia anggap murtad dan kurang ajar itu. Bergerak Cip Set In Siu diturunkan Tai Tojin dan Pui Tianbin. Menyaksikan aksi kedua orang itu Teng Hei Hieh yang tertawa-tawar ia sebenarnya mau turun tangan juga. Ia lantas melihat Bu Beng Tong Chu mengibas dengan Kim Kut Siyeh di tangannya, memberi isyarat kepada si orang hutan yang di bawah-bawah tokoan LM. Binatang itu mengerti sambil berpekek dia lompat ke depan si bocah tak berfernama untuk menghadapi Cip Set In Siu. Dia sama sekali tidak menghiraukan pukulan maut Cip Set Wilye Simelang. Cip Set In Siu terkejut dan heran hingga dia membatalkan serangannya itu dia melonggo mengawasi binatang liar itu. Sebaliknya dengan si orang hutan selagi lawan menjublak itu dan menyedot napasnya untuk terus menghembuskannya. Maka meluncurlah hujan panahnya yang dinamakan Cip Cip Bu Kui Yei Ecian yang menyerang perut dan dada orang mengarah jalan darah utama. Mendadak Cip Set In Siu merasa mual, ia tahu alamat buruk segera dia melesat berkelit ke samping. Dengan berkelitnya jago ini dengan sendirinya cacian pui Tian Bin yang berada di belakangnya seperti mau menggantikannya, dia tidak berdaya lagi di alantes menjerit keras tubuhnya terus rebahan tuk berkoseran sebentar lalu berdiam sebab rohnya sudah meninggalkannya terbang melayang. Melihat demikian. Cip Set In Siu kaget sekali demikian pun iman Tia Tojin imam ini beruntung sebab dia tidak maju terus seperti ketua Tia Chiang Pang itu hanyalah cuma sebentar lantas keduanya dalam murkanya menyerang berbareng kepada siorang hutan kedua-duanya mentunai Cip Set Kui Yei secara hebat. Si orang hutan berserkelit dengan dia memasang kuda-kuda sambil mendak. Di luar dugaan habis menyerang itu Cip Set In Siu dan Tian Tai Tojin bukannya mereka maju terus guna mengulangi serangannya mendadak mereka membalik tubuh buat terus lari ke pesisir ke arah perahu mereka. Bu Beng Tong Chu mengawasi ia agaknya berpikir maka ia diam tak bergeming. Tidaklah demikian dengan Teng Hei Hiei Nia ini berserunya Rindia lompat dengan pesat sedang senjatanya yang berupa joran pancing ia ajukan ke depan untuk dipakai menghalangi kedua orang ini. Ia menggunai gerakan Taikong Tiau Hiei atau Kiyang Taikong memancing ikan dan yang ia pegatialah Tian Tai Tojin. Melihat kawannya terganggu tidak dapat tidak CTT Set In Siu mesti kembali untuk menyambut si nelayan untuk menempurnya. Bu Beng Tong Chu tetap berdiri dalam saja. Karena ia memulung itu seorang hutan berdiri diam menelanja. Di antara mereka itu Toko An Im yang menjadi bingung sekali, dia maju salah dan mundur salah. Dia pula heran atas kelakuannya seorang hutan yang tadinya suka bekerja bersama dengannya. Cip Set In Siu tidak menempur Teng Hei Hiei Nia cuma merintangi kemudian dia menghadang di depannya Tian Tojin sambil mengawasi si nelayan. Dia berkata, Giam Tochu kau kau juga orang bulim yang berkenamaan. Bukankah orang-orang segolongan kamu mengutamakan kebenaran kebaktian dan kebersihan diri? Bukankah bangsamu menghormati orang yang menjadi guru? Kenapa sekarang kau berbuat sebaliknya? Kenapa kau justru menganjurkan muridmu mendurhaka terhadap gurunya? Bukankah itu perbuatan murtad? Adakah ini perbuatan biasa dari kamu? Tanda petik. Teng Hei Hiei E tertawa-tawar memegat bicara orang. Bagus kau dapat bicara begini rupa sapanya. Di lembah Toan Hunkok orang membinasakan ayah dan ibu orang. Di sana orang main memaksa dan merampas. Bahkan hebat anak orang pun telah disalin rupa wajah dan wujudnya ditukar juga sifatnya. Hingga orang menjadi kejam dan telengas mudah saja main memburu sesamanya. Bukankah itu cuma buatan bagus dan layak? Adakah itu pengajaran seorang guru kepada muridnya? Sudah begitu sekarang melihat orang kembali kepada asalnya dia juga berlaku kejam. Dia hendak membinasakan muridnya yang telah sadar itu. Dia memaksa, hendak membinasakan orang hingga akan habis turunannya. Bagus kan itu? Syukur Tian mana adil. Hektometer kau lihatlah Tia Chiang Pui Tian bintah di contohmu. Tanda petik. Belum lagi Teng Hei Hiein bicara habis mendadak Bu Beng Tong Chu telah menjadi sangat gelusar hingga habis sabarnya tanpa menanti chipset LMSU membuka suaranya ia sudah membentak ia berlompat maju. Tentang perhitungan lama di Toan Hunkok itu sekarang kamu lunasilah saruannya bengis. Biarlah nanti di dalam pertemuan di Toan Hunkok aku dapat bicara. Dengan kakakku. Begitu Bu Beng Tong Chu maju begini orang hutannya turut maju juga. Bahkan sekali ini Tuan dan hambanya itu manusia dan binatang liar menyerang bersama-sama dan dengan berbareng kedua-duanya mengguna chip-chit buku Wiyai Ecian maka juga panah hujan melurus ke arah Chit Set In Siu dan Tian Tai Tojin. Dua orang itu telah melihat contoh puitian bin mereka tidak mau menempuh bahaya siang-siang mereka lompat ke samping dari mana mereka terus menolak. Melihat orang berlaku cerdik Bu Beng Tong Chu memberi syarat kepada seorang hutan untuk binatang itu jangan maju pula setelah itu ialah yang maju sendiri. Ia menyerang Chit Set Siu dan Seraya menggunai Kim Kut Siu kipas tulang emasnya. Melihat senjatanya si bocah maka tahulah Chit Set In Siu bahwa bocah ini telah berbasil mendapatkan tiga macam kepandayan istimewa dari Pektok Lojin. Dia jadi berpikir keras diam-diam dia menjadi berkhawatir sekali berbareng dia pun heran kenapa bocah ini dapat memasuki benteng tua Bwe Hoapo dan berhasil mewariskan kepandayan istimewa dari seorang tua jago seratus macam racun itu. B.N. Beng Tong Chu maju terus melihat mana Chit Set In Siu berseru, tahan. Tahan kau dengar aku. Bukankah orang? Bu Lim mengutamakan Budi dan sakit hati. Memang perhitungan lama di Toan Hun Kok harus dibikin beres akan tetapi di samping kau harus ingat Budi memelihara dan mendidik selama 17 tahun itu tidak cukup dengan hanya penghaturan satu kali. Terima kasih mestinya itu dibalas dengan tiga lipat. Tanda petik. Menurut kebiasaannya Bu Beng Tong Chu apa saja yang dia hendak lakukan pasti ia lakukan. Dia tidak sernah saat memikir perbuatannya itu benar atau salah akan tetapi setelah dia dididik. Teng Hei Hiein hanya di dalam tempo beberapa bulan dia mengarti segala, dia sadar dia pulang kepada seorang manusia yang normal yang bisa menimbang. Dia sekarang menjadi kenal kejujuran dan kesetiaan. Begitulah mendengar suaranya Chit Set In Siu yang main membangkit timbulah keragu-raguannya. Chit Set In Siu seperti memohon keampunan. Karena itu Kim Kut Siu cuma dipegangi saja tidak segera dipakai menyerang. Mendengar dan melihat. Lantas ia mengangguk dan berkata Chit Set In Siu. Jikalau kau tahu akan kejadian hari ini mengapa dahulunya kau lakukan perbuatanmu itu? Kau sekarang meminta ampun dari satu anak muda, tidaklah merendahkan derajatmu sebagai seorang tua? Mukanya Chit Set In Siu menjadi merah tidak menanti orang berbicara. Bu Beng Tong Chu berkata aku kenal budi dan permusuhan itulah hal yang diutamakan kau merimba persilatan. Sekarang kau membuka mulutmu, aku-aku tidak mau berlaku. Keterlaluan aku berjanji tidak akan menggunai panah Chit-Cit Bu Chiang Kui Yei Chiang yang beracun. Akan tetapi, berbareng dengan ini aku juga tidak menghendaki ada orang, UAR yang campur tahu urusan kita ini. Budi dan permusuhan kita, kita sendirilah yang mengurusnya, yang memikin beres. Maka, itu, andai kata aku gagal menuntut balas aku pasrah kepada Tian, sebalik apabila aku berhasil menang, aku melainkan hendak memikin lega dan puasa ruahnya ayah bundaku. Chit Set In Siu dan Tian Taito Jin kamu berdua, silahkan kamu pikir dapat kamu melakukannya atau tidak. Dua orang itu heran. Mereka tidak menyangka Bu Beng Tong Chu demikian juga berani satu menantang dua. Teng Hei Hiein tidak puas dengan sikapnya bocah ini, ia berkhawatir, ia menjadi gelisah. Ia tahu si bocah lihai di samping panah hujan itu, dia mempunyai kim kut iei, kipas bertulang, emasnya itu. Akan tetapi ia mengerti baik sekali bahwa dua-dua jago ini-ini tidak dapat dipandang ringan. Ia merasa buat menang unggul saja, harapan sulit. Bagaimana kalau dia gagal hingga dia nampak kebinasaannya pikir si nelayan bingung, dengan begitu kau harus malu terhadap arwahnya Tiat Kiam Biai seng suami istri dan Uie Kun serta ternadap Bu Tim Toti yang juga. Mereka memesan dan mengharapku mendidik dan melindungi bocah ini. Laginya, kalau ketika ini tidak digunai buat membinasakan Chit Set Im 5 I U berdua maka pastilah akan sulit urusan pertemuan di Toan Hun Kok serta daya upaya untuk mendapatkan pulang Syao Lim Kesukaan dan Ken Hoan Giyok Tiap. Tanda petik. Saking bingung Teng Hei Hiein lantas tertawa dingin dan berkata, Heto meter Chit Set Im Siu yang tersohornya seperti Tian Si Imam Tua sekarang mereka mau bekerja sama untuk mengeroyok seorang muda? Oh, daripada berbuat demikian, bukankah lebih baik mereka membunuh diri saja supaya mereka tidak usah mendapat malu? Tanda petik. Dalam malunya Chit Set Im Siu menjadi murka, hingga wajahnya menjadi guram. Mendadak dia berlompat kepada si nelayan dari laut timur untuk membentak hari ini tidak bisa tidak mesti aku memikin rata punggungmu yang bungkuk itu, lalu kata-katanya itu ditutup dengan serangannya. Teng Hei Hiein biasa menyebut diri sendiri diam tocu akan tetapi sebaliknya ia sangat membenci apabila orang mengata cacatnya itu. Demikian kali ini mendengar suaranya Chit Set Im Siu ia gusar bukan main. Tanpa memilang apa-apa lagi ia sudah lantas menyerang orang dengan joran pancingnya. Chit Set Im Siu tidak dapat menerkah hati si nelayan. Dia tidak tahu bahwa orang menyerang dia supaya Bu Beng Tong Chu tidak sampai kena dikeroyok berdua, bahwa Teng Hei Hiein merasa pasti pihaknya bakal menang. Andai kata mereka berempat bertempur satu lawan satu dengan pihaknya ada bantuan orang. Dalam gusarnya dia melayani bertempur, bahkan dia membalas menyerang dengan hebat. Hanyalah, begitu mereka bergeberak. Chit Set Im Siu menyesal sendirinya, dia merasa bahwa dia sudah berlaku sembrono, karena dia kurang sadar. Menyusul serangannya Teng Hei Hiein Bu Beng Tong Chu menyerang Tian Tai Cho Jin dengan ia menggunai kim kutsie kipas tulang emasnya itu. Tok Ko An Im menonton dari tepian, pikirannya bekerja. Si orang hutan juga berdiri menonton dari pinggiran. Saban-saban menampak kegirangannya, sebab dia sering menyeringai. Pengah kedua pihak bertempur seru di dalam dua rombongan, mendadak di antara mereka terdengar suara puji. Seng Buddha yang nyaring tetapi halus, suara itu seperti memecah kesunyian seng alam. Menyusul itu lantas terlihat berkelebatnya sesosok tubuh, yang tampaknya tak karena gerakan bajunya. Yang datang itu bukan cuma orang tapi lima. Yang pertama nampak ialah Sam Im Sin Nye, lalu Perku Tang Hun Kie Siu. Ang Sia Sia Wulichu Jiegin Kie Chu dan Bok Yang Ko Aitong, si bocah penggembala kambing. Selekasnya mengenali lima orang itu. Teng Hei Hiein yang paling dulu lompat keluar dari kalangan pertempuran, meninggalkan lawannya. Sebaliknya, dengan Tok Ko An Im. Melihat pada Sam Im Sin Nye, muka dia menjadi merah, tanpa mengatakan sesuatu, lantas dia menyingkirkan diri. Menampak demikian, si orang hutan pun mengikuti sinyonya. Bu Beng Tong Chu, lagi bertempur seru dengan Tian Tai To Jin ketika ia melihat perginya si orang hutan, mendadak ia lompat meninahgalkan lawannya, guna menyusul binatang itu sambil ia mengawasi dengar si ulannya yang nyaring. Si orang hutan mendapat dengar suara si bocah, dia berhenti berlari, dia menoleh, setibanya si bocah, dia berdiam dan menunduk, dia membiarkan Tok Ko An Im pergi seorang diri. Maka itu, bocah itu lantas membawanya balik ke tempat pertempuran tadi. Ia segera mendapat kenyataan. Chit Set In Siu dan Tian Tai To Jin tidak berada di situ sedangkan Sam Im Sin Nie lagi bicara perlahan sekali dengan Tang Hei Hie En. Ang Hun Perkut Kie Siu kelihatan bengis kepada Gin Kie Chu sebaliknya dengan Gin Kie Chu dia berpegangan tangan bok yang Ko Aitong dia tersenyum tawar. Bu Beng Tong Chu mengawasi. Ia tidak tahu maksud kedatangannya lima orang itu. Ia pun heran melihat sikapnya Tang Hei Hie En dan Sam Sin Sim Nie. Baru selang sejenak, si nelayan menghampirkan muridnya. Mari kita pergi dia mengajak. Baru saat kata-katanya habis, atau dia sudah melompat pergi. Bu Beng Tong Chu menuntun si orang hutan, ia menatap sebentar pada kelima orang itu baru ia turut Tang Hei Hie En pergi belajar. Samar-samar maka di Cip Chee Er Chu terdengar seruan-seruan Ang Hun Perkyat Kie Siu dan Gak Kie Chu berdua. 31. Iekun, Liam Chu. Malam itu turun hujan tetapi kemudian seng hujan berhenti terbawa seng angin. Ketika syarat, fajar tiba lalu menyusul muncullah seng surya. Cuaca terang sekali, hingga tampaklah seluruh pegunungan Ciong Lemsan yang panjang ribuan li, semua daun bersih dari debu akibat turun faseng hujan yang seperti mencuci segala apa sampainya daun-daun cemara terang bercahaya, jurang dan batu-batu beraneka ragam tampak jelas sekali. Siapa melihat pemandangan gunung itu pasti hatinya terbuka. Lembah toat hunkok atau nyawa putus berada di bagian yang dalam dari gunung Ciong Lemsan itu terkitarkan puncak-puncak, dan dalamnya banyak tikungannya. Maka siapa berada di dalam situ, dia bagaikan terbenam di antara kabut. Tepat di dalam suasana pasti itu maka terlihatlah sesosok tubuh gesit larinya sangat ringan akan tetapi meski demikian dia tidak lari sekeras-kerasnya, dia seperti lagi menanti orang atau tengah mencari sesuatu bahkan kemudian dia berduduk di atas sebuah batu, untuk beristirahat. Di mulut lembah itu ada sebuah batu besar di mana dia bisa duduk dengan merdeka, lantas dia memandang ke sekitarnya. Sekonyong-konyong. Satu suara perlahan terdengar di belakang. Di manapun terdengar anginnya ujung baju. Dia menoleh dialah seorang nona dengan pakaian serba putih dia terperanjat, lantas dia berbangkit untuk terus berlutut, dan berkata suhu, terimalah hormatnya Hang Jie, ia terus tunduk mukanya merah. Orang yang baru datang itu tertawa-tawar. Bagus pun Hang katanya, nyaring. Bagus perbuatan kau, ya. Aku tidak sangka bahwa nama bersih dari Semin Sin Nye telah dinodakan olehmu. Sudah kau tidak mentaati titah buat segera pulang ke Aie Laosan kau juga telah main gila. Mengapa kau melompat aku sebagai gurumu? Kenapa sekarang kau dapat menebali muka datang menghadiri pertemuan di Toan Hunko? Tidak mau aku membeber rahasia di depan kau merimba persilatan, maka kau bersabar saja, kau menanti. Sekarang aku mau pergi. Tanda petik. Belum merhenti suaranya Semin Sin Nye atau tubuhnya sudah melesat pergi. Pek Ieli Bun Hang tidak mau mengerti, dia berlompat untuk menyusul. Suhu jangan gusar, ia berkata. Suhu dengar murimu. Akan tetapi guru itu berlari terus tanpa ia menoleh lagi. Melihat demikian Bun Hang juga mengejar terus, tak peduli dia merasa gerakan tubuhnya kurang leluasa. Oleh karena guru dan murid itu berlari terus di lain saat, mereka sudah lenyap di antara pedut, maka juga kembalilah mulut lembah Toan Hunkok sepi dari manusia seperti semula tadi. Akan tetapi, kesunyian tak berlangsung lama hanya sebentar, itu dipecahkan suara tertawa yang nyaring halus lama. Di situ muncul lagi lain orang, yaitu Pek Giyokong Chu bersama Uie Kun. Kamu berdua datang terlambat, tiba-tiba mereka mendengar satu suara dari sisi mereka inilah harus disayangi tetapi pun pantas diberi selamat. Kedua muda-mudi itu terperanjat, mereka lantas berpaling. Maka di antara rumpun-rumput mereka melihat Sin Keyo Tian Hoa yang muncul sambil jalan menghampirkan perlahan-lahan. Mereka heran tetapi mereka menyambut, buat memberi hormat. Ada kejadian apakah tanya Pek Giyokong Chu tidak mengerti? Apa itu yang harus disayangi berbareng harus diberi selamat? Yotian Hoa tidak menjawab cuma bersenyum. Pek Giyokong Chu heran, dia melirik Uie Kun, lalu sambil mengawasi tajam si pengemis sakti, dia kata, Hektometer! Ada perkara apa sih yang luar biasa? Yotian Hoa membalas melirik Sinona dan bersenyum ia juga melirik Uie Kun kata ia apa yang luar biasa? Memang luar biasa sekali. Jikalau kau sekarang tidak mau memberi ketika buat mengundang aku minum, supaya kutu arak di dalam perutku mendapat makan maka kemudian nanti sukar kau mencari aku. Siapa kesudian mengundangmu kata Sinona yang mendelik kepada si pengemis? Uie Kun tidak mengerti, dia ingin menanya, tetapi Yotian Hoa mengulapkan tangan memegatnya seraya berkata, Jangan tanya-tanya. Sebentar setelah orang datang kau bakal mengerti. Nah, lihat itu siapakah yang datang? Uie Kun hingga ia membuat si anak muda tak sempat menanya lagi padanya. Anak muda itu lantas memutar tubuhnya. Pek Giyok Kong Chu turut menoleh juga. Segera tampak yang datang itu ialah Bu Tim Siang Jin bersama-sama Leong. Pesat mereka itu berlari mendatangi, hingga sebentar saja mereka sudah tiba. Cuma setibanya mereka itu mulut Toan Hun Kok, wajah mereka tampak tak gembira. Di satu tempat berlakunya peristiwa hebat dan menyedihkan pada 17 tahun yang lampau maka juga hati mereka jadi tergerak. Mereka lantas merasa terharu sendirinya, sedangkan tadinya selama di tengah jalan, keduanya tenang-tenang saja. Lantas si Uie Kun berlutut memberi hormat pada dua orang itu. Bu Tim Siang Jin mengasih bangun pada si anak muda. Jangan pakai aturan, katanya. Kita tidak mempunyai. Banyak waktu lagi, ia maju ke depan, matanya melihat kelilingan. Nampak ia heran, katanya kemudian. Eh, eh, mengapa Giam To Chu masih belum datang? Mungkinkah? Belum berhenti pertanyaan orang beribadat ini, suara pekek keras terdengar dari tempat yang jauh dari mana segera nampak si orang hutan mendatangi sambil dia menggendol sebuah kantung cita, kemudian baru terlihat Teng Hei Hiein datang sambil menuntun Bu Beng Tong Chu. Baru saja mereka datang dekat atau Bu Beng Tong Chu melepaskan diri dari tuntunannya si nelayan, untuk ia berlompat menubruk Uie Kun. Di lain pihak, Uie Kun juga lompat menubruk hingga di lain saat keduanya sudah berpeluk berangkulan sambil sama-sama mengasih dengar tangisan sedih-sedih mengembirakan, sebab mereka berduka berbareng girang. Itulah tangisannya dua orang saudara yang baru bertemu satu pada lain sesudah lama mereka berpisah, sedang di dalam hal mereka ini berdua, mereka sering bertemu, tetapi sebagai musuh. Semua orang terharu menyaksikan tingkahnya dua saudara itu yang menangis lama sekali. Sebagai juga Seng Langit berkesan baik, cuaca yang cerah mendadak menjadi guram sebab Seng Mega bergumpal dan melayang berkumpul secara tiba-tiba. Hanya tidak lama langit menjadi terang pula. Uie Kun dan Bu Beng Tong Chu dengan mati mereka merah dan benggul, dengan bergan dengan tangan bertindak menghampirkan Leong semua sedangkan Leong terus maju untuk memapak untuk mengusap-usap kakak beradik itu seraya berkata kamu dua saudara telah bertemu satu dengan lain, inilah hal sangat mengembirakan, selanjutnya kamu tidak usah bersusah hati lagi. Bu Tim pun menghampirkan untuk berkata tulang belulang ayah bunda kamu selama 17 tahun telah Dikubur oleh Kousyu Taisu, oleh karena lembah luas dan banyak pepohonannya, sulit buat mencarinya meski demikian mari kita mencobanya supaya kemudian kamu dapat menyembah yanginya. Tetapi di mana kita mesti carinya? Tanya Teng Heen. Mendengar demikian Uie Kun berkata turut kataku. Mestinya kuburan itu tidak berada jauh, tentu berada diam. Di sekitar sini, aku ingat selama aku turut guruku, dengan tentu setiap tahun di musim rontok, guruku datang ke lembab ini, hanya saban ia pergi ia tentu pergi seorang diri, sedangkan saban kali ia pulang, ia nampak berduka. Selama itu guruku senantiasa memperhatikan segala keperluanku. Tanda petik. Mendengar suara Uie Kun, pek giok kong cu seperti ingat suatu apa. Kata-katamu ini membuat aku ingat suatu hal, katanya. Selama Kousut Taisu tinggal di Toan Hunkok, kita berdua menjadi tetangga satu pada lain. Cuma selama itu, kita tidak bergaul erat. Halnya Taisu suka datang ke lembah ini, itulah aku tahu, sebab dua kali pernah aku melihatnya. Sekarang aku ingat, dapat kita pergi ke tempat kemana ia biasa pergi itu. Kalau begitu mari kita pergi sekarang Butin mengajak jangan kita menyanyiakan waktu lagi. Pek giok kong cu si anwan si an melirik Iekun lantas ia bertindak berlari memasuki lembah. Butin beramai lantas mengikuti. Bagus pek giok kong cu yang membuka jalan, kalau tidak, tidak mudah orang berjalan di dalam lembah, yang keadaannya beda daripada bagian luarnya. Sudah jalan yang diambil berliku-liku, peduk pun tebal. Jangan memijarkan diri, kata Butin yang memperingati kawan-kawannya, agar mereka tidak berpencar dan tersasar karenanya. Kalau perlu masing-masing harus bersiul. Sesudah berlari-lari sekian lama. Butin beramai mendapatkan mereka sulit menemui jalan keluar, mereka pun mesti menyeberangi selokan dan mendaki puncak atau lereng, tepat mereka tiba di depan sebuah jurang. Pek giok kong cu berhenti sambil ia memberi isyarat dengan si ulannya. Semua orang lantai berhenti, untuk berkumpul menjadi satu. Selama dua kali musim rontok aku menemui kau siu tai su datang ke sini, selalu diamundar nandir di sini saja kata siang wansian. Selamanya dia datang di waktu malam. Berkata begitu, ia pun menunjuk ke satu arah. Butin mengawasi tempat itu guram dengan pedut. Jurang ini tidak terlalu lebar, mari kita mencari dengan. Berpencaran ia menyarankan. Siapa yang lebih dahulu berhasil, dia harus bersiul. Kita juga jangan meninggalkan tempat ini, mesti kita tunggui. Semua orang akur, bahkan Teng Hei Hiein lantas melirik pada Bu Beng Tong Cu, yang ada bersama si orang hutan. Bocah tak berfernama itu mengerti. Katanya binatang ini membawa barang sebah yang biar dia yang menjaga di sini. Butin berpikir sejenak, dia setuju. Bu Beng Tong Cu lantas bicara dengan binatang piaraannya itu. Ia memberikan perbagai tanda. Si orang hutan mengerti, dia mengangguk, dia meletaki kantung, terus dia berdiam di sisinya. Karena itu, bertujuh mereka lantas memisah diri. Mereka berjalan dengan perlahan tak mudah mencari kuburannya kiat kiam si eseng suami istri. Mungkin Kou Siu Taisu. Tidak memberi kaap pertanda yang mudah dikenal lain orang tempat-tempat yang dilalui sukar sekali, banyak batunya, rumput atau pepohonannya rumpun, dan ada selokannya juga, saban-saban mereka memberi isyarat, untuk saling memberitahukan mereka berada di arah mana, masing-masing bahwa mereka belum berhasil. Memang juga, di antara mereka kecuali Pek, Giyok, Kongcu, yang lainnya semua sangat merabah-rabah, hingga agaknya mereka itu berputus asa. Iekun dan Bu Beng Tongcu bergelisak sendirinya sedang keinginan mereka ialah lekas-lekas menemui kuburan ayah bunda mereka. Pengah orang mencari itu, tiba-tiba terdengar syulan dari arah utara. Mendadak saja, semua menjadi girang. Lantas berlari-lari ke arah itu, dari mana syulan terdengar terus. Itulah syulannya Pek, Giyok, Kongcu. Dia diketemukan lagi berdiri menghadapi sebuah pohon cemara yang tua dan besar di mana dia berjalan mudar-mandir di sekitarnya. Melihat kawan-kawan, dia terus menuju ke pohon itu. Lihat katanya. Kelihatannya di sini pernah ada orang melakukan sesuatu. Semua orang mengawasi dengan perhatian. Semua merasa nonas yang benar. Iekun dan Bu Beng Tongcu tidak cuma mengawasi mereka bahkan lantas maju, untuk mencari. Mereka maju dari kiri dan masing-masing. Mereka pun bekerja. Yang satu menggunai potekiam, pedang bambunya, dan yang lain dengan kim kutsiye, kipas bertulang emas itu. Dengan mudah mereka membersihkan setiap pohon yang menghadang. Hanya sebentar, bersih sudah pepohonan di sekitar pohon cemara itu, maka selanjutnya, dua saudara ini membersih rumput, hingga mereka melihat tanah yang sedikit muncul. Tanpa bersangsi pula mereka lantai mulai menggali tanah itu. Tiba-tiba terdengar Iekun berseru Bu Beng Tongcu lantas menghampirkan saudara itu, ia lintas di susul yang lainnya. Iekun menggali baru tiga kaki, ia telah menemui sebuah batu besar yang licin dan persegi, lebarnya beberapa kaki samar-samar nampak ukiran huruf-huruf pada batu itu, coba singkirkan tanahnya kata Butim. Iekun menurut ia bukan menggasak atau menggosok, ia justru menghembuskan napas keras yang terlebih dahulu ia kerahkan atas mana batu itu menjadi bersih bagaikan tercuci. Dengan begitu juga segera terlihat delapan huruf besar yang artinya, kuburan suami istri Tiat Kiam Sia Seng, sedangkan di bawah itu, tertulis namanya Pendeta Kousiu. Iekun menurut batu nisan itu terus ia menangis menggerung-gerung, la diturut Bu Beng Tongcu. Bun Tim semua berdiam sambil tunduk, mereka sangat berduka cita, air mati mereka mengembeng. Akhirnya Bun Tim Siang Jin mengangkuk lalu menyebut Seng Buddha sambil terus berkata, Syukur kamu berdua saudara telah bertemu dan bersatu sedu, lebih bersyukur pula kamu berhasil menemui tempat beristirahat buat selama-lamanya dari ayah bunda kamu, maka itu sekarang tak usah kamu berduka. Bukankah kebanyakan musuh kamu telah dapat dibinasakan? Karena itu, marilah kamu bersembahyang. Teng Hei Hei Yei In Akur. Pergi kasuruh si orang hutan membawa kemari barang-barang sembahyang, katanya pada Bu Beng Tongcu. Bocah itu menurut. Ia lantas dongak untuk bersyul nyaning dan lama. Tidak ada jawaban, si orang hutan juga tidak muncul. Bu Beng Tongcu bersyul pula. Lalu ia menanti akan tetapi seperti tadi ia tidak mendengar apa-apa binatang itu tidak juga datang, ia jadi heran, lantas timbul penasaran dan kekhawatirannya tidak ayah lagi, ia lari ke tempat tadi. Sampai sekian lama ia kembali seorang diri, tangannya membawa karung barang makanan si orang hutan tidak ada bersama. Dia nampak berduka berbareng menjengkol. Apa sudah terjadi? Teng Hei Hei Yei In Heran. Bu Beng Tongcu membawa juga sehelai kertas, yang ada tulisannya ia serahkan surat itu pada Bu Tim Siang Jin. Si pendeta membaca ia terkejut, hingga air mukanya muram. Siapakah dia tanyanya terima ia serahkan surat itu pada kawan-kawannya, untuk mereka baka sendiri. Surat itu berbunyi. Sebenarnya dapat aku basmi kamu semua akan tetapi kaum bulim menghargai kebaktian dan kebijaksanaan, mengingat kamu anak-anak berbakti suka aku memberi keringanan, supaya kamu sampat melakukan kebaktian kamu. Maka itu sekarang aku cuma menahan si orang hutan, untuk dijadikan makhluk jaminan. Sekarang ini aku lagi menantikan untuk menerima pelajaran dari kamu. Surat itu yang nadanya Jumawa tidak mencatat nama penulisnya serta juga tanpa alamatnya, akan tetapi mengingat dia dapat menaklukan si orang hutan sampai binatang itu tidak bersuara, terang sudah bahwa dialihai sekali. Orang tidak menerkacit set in siu dan rombongannya karena set in siu tidak nanti mempedulikan soal kebaktian. Lama orang menerka-nerka dengan sia-sia akhirnya Butin menyerahkan surat itu pada Iekun sambil ia berkata, no orang itu sudah pergi, biarlah. Percuma saja kita susul dia sekarang. Paling benar mari kita bersembah yang dahulu nanti, sepulangnya baru kita cari dia. Meski dia tidak menulis nama dan alamatnya, mesti satu hari kita akan menemukannya, atau dia sendiri yang akan menjelaskannya Iekun menurut. Yotian Hoa dan Pek Giyokong Cu lantas mengatur barang sembanyang, setelah itu Leong berlaku sebagai pemimpin upacara. Tunggu sebentar Butin mencegah. Kita harus melakukan dahulu sesuatu yang paling penting. Semua orang heran, semua mengawasi pendeta itu. Butin menunjuk pada Bu Beng Tong Cu. Untuk menyembahyangi ayah bunda sendiri, mana satu anak tidak dapat menyebut si dan namanya katanya. Mendengar demikian, semua orang lantas ingat Bu Beng Tong Cu. Jikalau begitu, kata Teng Hei Hiein di depan kuburan ayah bunda mereka yang paling tepat memberikan nama kepadanya ialah kakaknya. Sekarang ini pikiranku lagi kusut, baik para Chiampoe saja yang memberikannya, kata Iekun. Butin dan Leong berkata berbareng, Kousyutaisu memberikan nama Iekun maka itu Giamtocu, baikkaulah yang memberikan nama pada muridmu ini. Tenghehieing tahu dia tidak dapat menampik, maka dia berpikir. Hanya sejenak, dia berkata, nama Iekun berarti dia tidak dapat melupakan ayahnya, karena itu bagaimana kalau aku berikan nama yang mempunyai maksud anak ini pun tidak dapat melupakan ibunya? Aku setuju dengan nama Liamcu bagaimana pendapat kamu semua? Bagus. Baus kata Butim beramai sambil mengangguk-angguk. Iekun menarik Bu Bengtocu, menyuruhnya berlutut di depan Tenghehieing. Guna memberi hormat, buat mengaturkan terima kasih sambil mengangguk hingga tiga kali. Setelah itu, barulah upacara dimulai. Kembali kakak beradik itu menangis sedih. Mereka memberi hormat dan mengaturkan terima kasih pada semua tertua itu. Habis sembah yang baru mereka tanya Butim Siang Jin, apa yang mereka sekalian harus lakukan selanjutnya? Pendeta itu berpikir. Sekarang ini kaum Bulim yang memusuhkan kita kecuali Chit Set In Siu dan Tian Tai To Jin dan tokoh Siu, yang lainnya sudah pada runtuh katanya selang sejenak, tentang musuh-musuh kamu berdua saudara, kecuali Tian Tai Si Imam dan dari tujuh orang yang enam sudah pada mati. Mengenai Siaulim Sia Sukuan dan Hoa Chai Giyoktian katanya semua itu telah terjatuh dalam tangan pihak Ngo Biyepei. Meik sekarang tinggal soal lebih dahulu membalas sakit hati atau mendapatkan pulang sekalian benda pusaka itu. Dalam hal ini baiklah kamu yang memutuskan sendiri, hanya satu hal harus diperhatikan, Bu Eng Jain lihai sekali, dia menjadi orang separuh sesat dan separuh sadar, menghadapi dia kamu harus waspada. Dari halnya si orang hutan yang yang diculik itu sebelum penculiknya ketahuan si dan namanya serta alamatnya, baik itu ditunda dahulu agar kita tidak menyianyikan ketika yang baik. Berkata begitu, Bu Tim memandang semua kawannya, lalu ia meneruskan, sekarang ini akan mempunyai janji dengan Sam Im Sin Nia buat sementara tidak dapat aku turut terus pada kalian. Karena Giam Tochu dan Leong menjadi guru kamu berdua baiklah kamu berempat berada bersama-sama. Entahlah, bagaimana dengan kau, pengemis? Kau yang gemar sekali berkelana. Kau juga nona siang, terserah kepada kau yang memutuskannya, kau ingin berdiam terus di Tuan Hunko ini atau ingin turut mereka mengembara, hanya. Bu Tim berhenti sampai di situ, terus ia mengawasi Pek Giyok Kong Cu. Ia tersenyum. Tanpa menanti jawaban lagi ia menambahkan, maafkan aku, hendak aku berangkat terlebih dahulu. Benar-benar rendeta ini berangkat pergi, hingga sebentar saja ia sudah lenyap di antara pedut. Seberlalunya si pendeta, sekian lama orang berdiam. Di dalam hal keputusan, orang menanti pikirannya Iekun anak muda ini justru lagi berpikir. Ia ingat Sam Im Sin Nia, lalu ingat seorang lainnya yang menjanjikan pertemuan di mulut lembah Tuan Hunko ini. Ah, serunya, tertahan. Orang heran, semua mengawasi si anak muda. Iekun jengah sendirinya parasnya menjadi bersemu dadu, toh seperti pada dirinya sendiri, ia kata, eh kenapa nona bun masih belum tiba juga. Mendengar itu, Yotian Hoa tertawa. Datang sih dia telah datang, cumalah. Katanya sambil tertawa pula. Kenapa dia tak nampak tanya Iekun? Itulah yang menyebabkan aku mengatakan harus disayangi berbareng harus diberi selamat, sahut si pengemis. Teng Hei Hiein dan Leong tidak mengerti. Pengemis tua, jangan main gila tegur mereka. Sebenarnya bagaimana? Yotian Hoa berbisik pada dua orang itu, atas mana, kedua-duanya, Teng Hei Hiein dan Leong, menjadi heran mau atau tidak mereka mengawasi si anak muda sekalian dan melirik Pek Giyokong Chu. Sikapnya tiga orang itu membuat Iekun dan Siang Wan Sian menjadi heran. Mereka jadi mau minta keterangan akan tetapi Yotian mendahulukan dengan berbisik pada si anak muda. Habis dibisiki, Iekun melirik Pek Giyokong Chu. Kelihatannya di akhiran berbareng girang. Siang Wan Sian menjadi bertambah heran. Eh, kamu main apakah akhirnya dia tanya sambil membanting kaki?